7 hal yang dapat kita renungkan di dalam 7 duka cita Bunda Maria Duka cita yang pertama nubuatan Simeon Saat Yesus dipersembahkan di bayi cuci, Simeon mengungkapkan bahwa hatinya akan ditusuk dengan pedang Penerimaan Bunda Maria terhadap kehendak Tuhan bahkan ketika itu harus melibatkan penderitaan Mengingatkan kita bahwa penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan Dan seperti Bunda Maria kita harus menerimanya dengan iman dan penyerahan diri sepenuhnya Duka cita kedua pelarian ke Mesir Melarikan diri dari penganiayan Herodes, Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke Mesir Duka cita ini menandakan kesulitan dan cobaan yang kita hadapi dalam perjalanan iman kita Mengajak kita untuk tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan bahkan di saat-saat ketidakpastian dan ketakutan terjadi Duka cita ketiga kehilangan anak Yesus dibait suci Kegelisahan Bunda Maria dan Yusuf serta pencarian Yesus yang berusia 12 tahun di Yerusalem Menjadi cermin penderitaan karena kehilangan pandangan akan kehadiran Allah dalam hidup kita Kesedihan ini menekankan pentingnya mencari dan tetap dekat dengan Kristus melalui doa, belajar, dan merenung Duka cita keempat bertemu Yesus dalam perjalanan ke Kalpari Saat Bunda Maria bertemu Yesus yang memanggut salib di Via Dolorosa Ia menyaksikan penderitaan Yesus dan kekejaman dunia Kesedihan ini mengajarkan kita untuk berempati dan mendorong kita untuk berdiri dalam solidaritas dengan mereka yang menderita Hal ini memanggil kita untuk mengakui bahwa kehadiran Kristus dalam penderitaan orang lain Duka cita kelima berdiri di kaki salib Duka cita Maria yang paling mendalam adalah menyaksikan penyelipan putranya yang terkasih Duka cita ini mengajarkan kita tentang kuasa penebusan dari penderitaan dan kedalaman iman serta kasih Maria yang tak tergoyakan kepada Kristus Duka cita ini mendorong kita untuk menemukan makna dalam penderitaan kita sendiri Dan menyatukannya dengan pengorbanan Kristus demi keselamatan umat manusia Duka cita ke enam menurunkan Yesus dari salib Kesedihan Bunda Maria berlanjut saat ia menggendong tubuh Yesus yang tak bernyawa di tangannya Kesedihan ini mengajarkan kita tentang realitas kematian dan pentingnya melepaskannya Kesedihan ini mengingatkan kita tentang harapan kebangkitan dan janji kehidupan kekal Duka cita ketujuh pemakaman Yesus Kesedihan ini yang terakhir Bunda Maria adalah penguburan Yesus di makam Kesedihan ini menandakan keheningan dan kekosongan yang dapat terjadi setelah kehilangan yang besar Kesedihan ini mengajarkan kita untuk percaya pada rencana Tuhan Bahkan ketika tampak semua harapan telah hilang Kesedihan ini mengingatkan kita bahwa seperti benih yang dikubur di tanah Kehidupan baru dapat muncul dari kegelapan dan keputus asahan yang tampak Terima kasih telah menonton!